Viral, aksi warga melepas stiker kampanye calon legislatif yang ditempel tanpa izin di jendela rumahnya. Namun, aksi protesnya ini justru berujung disomasi oleh tim ses pendukung caleg. Video ini menunjukkan upaya seorang pria untuk melepas stiker kampanye calon legislatif yang menempel di jendela rumahnya. Video ini viral di media sosial karena ternyata tidak sedikit warganet yang bernasib serupa. Namun, aksi copot stiker yang dilakukan Agus di rumahnya justru berbuntut panjang. TikToker ini disomasi oleh tim ses pendukung caleg bersangkutan karena enggan menghapus video yang terlanjur viral tersebut. Kalau videonya semakin viral, tim sukses tersebut minta agar video tersebut di takedown. Saya bilang kepada dia, saya mau men-take down jika video tersebut ada unsur pencemaran nama baik atau berita menjelekkan nama partai atau nama personal caleg tersebut. Dalam video tersebut tidak ada opini yang menyebutkan saya melakukan hal tersebut. Yang ini tak kalah bikin geleng-geleng kepala. Stiker kampanye caleg ditempel di bagian belakang kursi bus Transjakarta. Padahal aturan dalam Undang-Undang Pemilu sudah sangat jelas. Tempat umum yang dilarang ditempel bahan kampanye meliputi tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan perasanan publik, dan atau taman dan pepohonan. Meski rumah warga tak termasuk dalam tempat yang dilarang, memasang tanpa seizin pemilik rumah tentu tak dapat dibenarkan. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.